keren 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 recommended ini guys itu candi Gunung Sindoro tadi ya Sumping ini udah tidur ini kita bisa lihat Gunung siang guys kali ini bersama Royal kali ini kita lagi ada dimana di Magelang VW Borobudur Oke cocok kita mau explore desa wisata di sekitaran Borobudur bersama tanah di naik VW ya tanah VW VW Oke ikutin keseruan kita kita explore di Borobudur bersama VW yang belum subscribe langsung aja subscribe dulu ya guys yuk ikutin kita pilih sing tahun di tahun piro BPKB ini Oh iya 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 Oke kita milih naik mana ya guys kita naik yang mana Oke ini banyak pilihan kita untuk explore desa wisata di sekitar Borobudur yang manakah kita Oke yang sudah dibuka cupnya kita milih Oma yang mana yang mana yang Oma belakang aja nggak apa-apa Oh depan 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 ya udah oke mau dipilih 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 ini ini BPKB udah luna semua pilih yang mana Oke kita bersama Pak Sita nih Pak Rete Oke salih Pak Rete mati Pak Linda Oke kita eksplor desa wisata di sekitar di sekitaran Borobudur yuk ikutin kita yuk explore bagi kalian yang mau wisata anti mainstream di sekitaran Borobudur atau kalian ke Yogyakarta bisa mampir di sekitar Magelang kalian bisa nih eksplor Borobudur dengan VW keseruannya seperti apa ikutin kita ya nanti kalau kalian bingung mau trip mau nyari VW bingung langsung aja nih kita kasih nomornya FF Atur ya nanti kalian bisa trip asik bersama FF Atur ya yuk kita explore Borobudur nah ini kita bersama Pak Rete kali ini kurang lebih ditemukan berapa jam Pak Rete 2 jam 2 jam kita akan keliling 2 jam di depan kelihatan itu gunung merrrrrr eh gunung sumbing oh hahaha biasanya kan rumah tontonan yang merampu merbabu itu sumbing ya gunung sumbing nah gunung sumbing ini kali ini kita berbanyak kita eksplor Borobudur oke foto dulu oke oke Pak Rete oke oke mumpung ya mendra mendra tuh satu bareng mendra gak mau oke oke ini kita melewati di desa Candirejo ini Candirejo bukan jangan.... kita enggak explore Indonesia kali ini kita spesial Magelang Borobudur ini kita ada bersatu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan poin banyak banget untuk VW kali ini Borobudur selain punya candi Borobudur kita di Borobudur Magelang ada explore dengan VW cuaca pagi siang hari ini sangat cerah guys sangat cerah mendukung untuk explore kita pada siang hari ini oke kali ini nanti kita pertama tujuannya adalah ke Mandala nanti kita sana seru-seruan sambil dilempar-lempar apa jenis ini tapi tapi kita ke lebah madu lebah madu terus ke mandala lebah madu waktu putih terus terus randualas randualas pokoknya nanti kita Bener-bener explore Borobudur bersama Pak Rite Pak Rite ini banyak nih oke Oke kalian kalau trip di Magelang Borobudur biar ketemu Pak Rite langsung Unfri saja FFH turun nanti explore Borobudur seru pokoknya seru banget ya Jadi ini kalau di VW ini muatnya penumpangnya empat orang Oke, sini depan ada Omane, satu Pak Rete drivernya Nah, ini terus Mbak Linda sama Mbak Hati Nah, ini di belakang bisa buat duduk ini Berarti Pak Rete ini sebenarnya maksimal berapa orang Pak Rete? 5 sampai 7 Oh, satu-satu orang ya? Oh, iya-iya, jadi yang di belakang ini bisa duduk Di K.I. apa yang ini? Papan Papan, biar enjoy Nah, ini masuk di TK Wanurjo Mandala? Iya Oke, kita mau masuk ke Mandala, bukan pakai kerida Ini yang saya sebutannya Mandala Oh, persamaan ini? Oh, jelasin-jelasin Ini sebutannya Mandala, karena disini untuk spot foto paling bagus Oke Kenapa disebut Mandala? Karena kanan kiri itu salah, yang sangat puas banget Jadi kita keren banget dan backgroundnya tuh ada bukit menore Oh, ini dia, itu penjelasan Mbak Linda Kampung BNI Wisata Borobudur Sampai di Mandala Oke, ini di area persawahan Dengan background bukit menore Ini namanya Mandala? Ini yang disebut Mandala tuh Oke Mandala tuh secara bahasa artinya apa? Oh, iya Pokoknya sebutannya Mandala Oke, ini Sampingnya ini langsung Persawahan Gak bahaya tak Itu bukit menore guys Bukit menore Ini salah satu tempat untuk spot foto nyawa Itu ada drone Kita dada-dada dulu Tangan-tangan dulu Tangan-tangan 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 Keliru Nah, kalau ini Tangan-tangan Pak Budi praktek Tangan-tangan 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 Eh, ini kamera Kamera Door ini Oh, iya Gak bahaya tak Awas, awas, awas Gak bahaya tak Gak bahaya tak Gak bahaya Gak bahaya Gak bahaya Gak bahaya Itu sebelah kanan Yang diboroh budur Mana? Oh, iya Itu tuh Kelihatan ya Candi Borobudur Mau tak zoomin gak guys? Oke, tak zoomin ya Oh, gak bisa Soalnya tak mode Itu Candi Borobudur ya Wuuu Di unit Candi Borobudur Di sana Ini Kawasan persawahan Yang disebut Dengan istilah Mandala Wah, Candi Borobudur Keren ya Ini dari kejauhan Dari dekat Ya, keren sih Ah, oke Eh, Drodur 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 Nah, itu Tumpang menoreh Bukan apa-apa itu Atas Kenapa Pak Ini kok Kok tumpang menoreh Kita melewati Persawahan Bagi kalian yang bosan Dengan hiru pikuk perkotaan Ini Wisata VW Borobudur Menjadi salah satu Yang recommended Buat Eh, kalian semuanya Buat teman-teman Kalian bisa Nyobain Wisata Anti-mainstream Di Magelang Di kabupaten Magelang guys Ya, kabupaten Magelang Bukan kota Magelang ya Kabupaten Magelang Dan Bagi teman-teman Mungkin yang masih keliru Dikiranya Borobudur Itu Yogyakarta Monggo Borobudur itu Bukan Yogyakarta Oma ya Borobudur itu Magelang Tetangganya Yogyakarta Bisa dijual Paketan Dengan wisata Yogyakarta Ini masuk Di Perkampungan Oh iya Bukannya gak dateng Ini hari ini First time aku keluar rumah Ibaratnya gitu Awas di drone Di drone Kampung UMKM Borobudur Mandala Wisata Kawasan Mandala Wisata Sini guys Kita masuk di Kemamudur ini Oh iya Boleh Ini kalau kalian mau Salah satu Tempat Resto yang Recommended Oh iya Kalau kalian Nyari Resto Di sekitar Coba dikasih Taurang Sini-sini Hai Itu namanya Resto Manggo Disitu Konsepnya Luarnya Memang Kurang menarik Karena memang Konsepnya Kayak Duren Dari luarnya Tunggu Menarik Tapi Dalamnya Nikmat Oke Di dalam itu Konsepnya Dalamnya Kayak Iconic Dari Candiboro Budur Wow Kayak Supa-supanya Ada patung singanya Pokoknya Kalian lagi coba Oke Pastikan kalian Nyoba ke Yang paling Kerennya lagi Ada gamelan Jawanya Live Pastikan Hampir ya Omah Pelayannya Berkebaya Omah Budur Oke Omah Budur Resto Omah Budur Resto Nanti Mapnya Kita kasih Di deskripsi Kalian bisa Itu sama Mungkin Kalau Ngubungin Nomor Teleponnya Nanti Kita kasih Di deskripsi Oke Kawasan Borobudur Borobudur Ini Peninggalan Kerajaan Nanti Nanti Sinau Lagi Bangsa Sailendra Oke Ini Kalau kalian Biasanya Explore Dengan Jeep Ini Sensasi Berbeda Berbeda Dengan VW Akhirnya Merasakan Sensasinya Keliling Desa Wisata Di Oh ada Bupernya Juga Di Kawasan Kisaran Bukit Menoreh Dengan VW Bukit Bukit Menoreh Joko Joko Wadoyan Makan Sama Nanti Kita Bantu Promosikan UMKM Kalian Usaha Kalian Biar Bermanfaat Channel Ini Untuk Semua Masyarakat Indonesia Kita Tunjukkan Bahwa Indonesia Indah Indonesia Banyak Destinasinya Wonderful Indonesia Om Telolet 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 Basuri Basuri Wah Ini Ini Jujur Baru Pertama Kali Keliling Keliling Borobudur Dengan VW Apa Namanya Kesan Pertama Kali Begitu Berbeda Selanjutnya Terserah Anda Enjoy Naik VW Keliling Kampung Desa Wisata Enjoy Jadi Merasakan Sensasinya Enjoy Menikmati Suasana Benar-benar Pedesaan Yang Ya Walaupun Sudah Gak Disa Disini Sudah Tapi Oke lah Keren Nyaman Ini Desa Desa Ngar Gogondo Desa Ngar Gogondo Ini Ada Tebun Banyak Masih Banyak Kelapa Disini Lalu Ini Makam Oh Kita Mau Sampai Di Batu Bute Ya Yang Atas Itu Oh Itu Yang Di Bukit Itu Ada Batu Cadet Itu Namanya Wakit Bukit Turisot Yang Bukan Itu Terbelangkai Terbangkalai Jadi Tidak Jadi 100% Nanti Di Bukit Menjadi Konsepnya Dekat Misata Oleh Penduduk Oh Gitu Jadinya Watu Putih Itu Ya Oke Kita Mau Sampai Di Watu Watu Mendil Oke 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 Guys Sebentar lagi Kita mau Sampai Di Watu Putih Watu Putih Ini Mepo Kita yang Pertama Ya Mepo Kita yang Pertama Kita Tuh Gak Baya Kita Gak Baya Kita mau Sampai Di Watu Putih Sebenarnya Watu Putih Itu Yang Dinamakan Watu Putih Yang Atas Itu Tadi Udah Dinamakan Mbak Linda Oke Ini Masih Di Margo Gondo Margo Gondo Aku mau Aku mau Nganggu topi Ini Jadi aku Emang Sebenarnya Gak Pake Topi Ini Kalau kalian Mau beli Topi Kayak Gini Apa Oke Oke Kita mau Sampai Di Watu Putih Watu Putih View Namanya Instagramnya Itu Watu Putih View Kalian Kalau Mau Cek Langsung Aja Cek Instagramnya Itu Watu Putih View Ini Mebo Kita Yang Pertama Kondisinya Seperti Ini Lihat 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 Wah Ini Oma Sudah Berdiri Ini Sudah Tidak Sabar Mau Lihat Watu Putih Nah Ini Watu Putih View Masih Lurus Ini Watu Putih View Mbak Linda Itu Watu Putih Atas Yang Itu Kasih Yang Watu Putih Cadet Oh Iya Iya Oke Itu Bayar Bayar Paketnya Oh Masih Watu Putih Beda Soal Ini Pengelola Sendiri Ya Ini Ini Suasana Kawasan Perdesaan Di Borobudur Margo Gondo Sebentar lagi Kita Sampai Di Watu Putih Masih Sebenarnya Berapa Watu Putih 15.000 Ya Oke Oh 20 Udah Naik Oke Ini Dia Oke Kita Sampai Di Watu Putih Piu Ini Dia Watu Putih Itu Ada Patung Buddha Ya Watu Putih Piu Wow Bentuk Bentuknya Mirip Tandi Ini Ini Ada Resortnya Nggak Sekarang 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 Hanya Dipakai Apa-apa Ya Oh Itu Ada Patung Buddha Tidur Juga Itu Patung Buddha Tidur Depan Itu Kepala Buddha Oh Iya Oh Iya Iya Wow Sini Viewnya Keren Bias Bisa Melihat Berbagai Gunung Ada Wow Keren 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 Recommended Ini Guys Itu Candi Gunung Sindoro Tadi Sumpeng Ini Buda Tidur Ini Kita Bisa Lihat Gunung Nanti Biar Dijelasin Mbak Linda Kita Turun Minta Penjelasannya Mbak Linda Nggak Bahaya Tidur Oke Kita Turun Dulu Oke Kita Renang Dulu Gaya Apa Oke Loh Tak Kirain Inara Ini Yang Baru Trend Di Tiktok Ini Inara Buka Cadar Oh Oh Iya Ini Buka Cadar Ini Begitu Kan Sekarang Ini Ini Tidak Pakai Tidak Tidak Tangguh Sepatu Tidak Oke Turun 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 Mari Mbak Inara Virkon Menyesal Meninggalkan Inara Oke Oke Jelas 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 Jelahkan Nanti Kita Sama Di Depan Tidak Masing-masing Di Doan Bulung 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 Halo 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 Apa Tidak Jadi dari sini Kita bisa lihat Gunung Gunung apa Lin Itu ada gunung Apa mas Sumping Oh gunung Jelasin Jelasin Nah ini Kayaknya Oh gitu Ruang dan waktu Oh sungai Proko Oh elo Oh iya Keren Oke 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 guys Keren banget Sini Kaliputih Ini Resort Sebenarnya Mau dibangun Resort Tidak Tapi karena Ada suatu Faktor H Akhirnya Tidak Diteruskan Jadi yang bunyinya Kena Kabe Oke Kita View Dari Kaliputih Kaliputih View Oke Oke Kita sudah sampai Di Meputih Kita yang pertama Kaliputih View Dengan View yang Keren Sampai disini dulu Part pertama kita Nanti habis ini kita lanjut Part 2 nya Explore Borobudur ya guys Oke Cacau Sampai disini dulu Yang belum subscribe Subscribe ya guys ya Sampai disini dulu Sampai disini dulu Terima kasih telah menonton!